Kita akan memotor bagaimana kondisi pasar-pasar yang ada di Jakarta. Pasar Tanah Abang, sepertinya PR-nya sudah rampung ya. Selesai, tetapi ternyata masih banyak loh pasar-pasar di Jakarta ini yang tampaknya masih semerawut. Nah, termasuk salah satunya adalah pasar Kebayoran Lama. Pasar Kebayoran Lama berarti yang dekat dengan kawasan ini ya. Kita lihat liputannya. Beginilah suasana pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Semerawut. Pada pagi dan sore hari, kemacetan lalu lintas menjadi hal biasa. Kemacetan disebabkan ulah para pedagang kaki lima yang berjualan di bahu hingga badan jalan. Ironisnya, mereka menolak dipindahkan. Mereka bahkan membantah tudingan sebagai biang kemacetan. Kalau pinggir jalan, gampang-gampang banyak yang beli mbak. Banyak yang beli? Iya. Ini dia masalah? Enggak ada. Masalah mati sebetulnya bukan jualan. Kalau jualan bisa diatur, ya dirapiin. Jadi sebetulnya enggak cuma kaki lima yang bikin macet. Enggak. Tak hanya pedagang kaki lima. Angkutan umum seperti Bajay, Angkot, dan Metro Mini juga menyumbang kemacetan dengan parkir di jalan atau ngetem untuk mencari penumpang. Kalau mereka disediakan lokasi ya, aku setuju. Harapannya mendingan kruh mbak, baik di sini, apakah nanti kita beli tanah belanja atau belanja? Bagusnya ini dia di tempat yang ditempatkan yang lebih bagus. Jadi kayak kita yang berjalan yang kelima, eh perjalan ini dia tengah tertangguh. Setelah Pasar Tanah Abang yang sejauh ini sukses dibenahi, tampaknya pemerintah DKI Jakarta perlu mengalihkan perhatian ke pasar kebayoran lama. Sehingga warga nyaman berbelanja sementara lalu lintas tetap lancar. Debrina Primasari dan Deddy Sunandar melaporkan dari Jakarta.